Hadis tentang menyayangi anak yatim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anakku semuanya pada kesempatan pagi hari ini hari Senin Seperti biasanya kita akan belajar Al-Quran Hadis Untuk hari ini kita sudah sampai pada bab 3 Hadis tentang menyayangi anak yatim Coba kalian siapkan dulu buku Al-Quran Hadis kalian Kemudian kalian buka bab 3 khususnya halaman 37 Sudah siap? Sebelumnya Bu Yuli akan menjelaskan pengertian dari anak yatim Yatim berasal dari kata yatama Yang artinya sendiri atau sedih Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa anak yatim Ataupun yatim piatu adalah seorang anak yang sudah ditinggal oleh ayah Ibu atau ayah dan ibunya Tentu kalian sudah tahu bagaimana keadaan seorang anak yatim Atau yatim piatu yang sudah tidak mempunyai ayah ataupun ibu Atau bahkan kedua-duanya Pasti keadaannya sangat menyedihkan Dia serba kekurangan Baik dari segi materi atau kecukupan harta benda Maupun segi biskolog atau kasih sayang Karena sebagaimana kita ketahui Anak yatim itu yang namanya anak yatim Atau anak yatim piatu adalah mereka yang sudah ditinggal oleh orang tuanya Dalam keadaan belum balik Usianya masih usia belum balik Masih anak-anak Jadi kalau seseorang yang sudah ditinggal ayah ibunya dalam keadaan dewasa Itu bukan namanya anak yatim Jadi ada defisensi sendiri Yang namanya dunia namakan anak yatim Yatim itu yang ditinggal oleh ayahnya Kalau anak yang ditinggal oleh ibunya itu piatu Jadi sendiri-sendiri Ayahnya meninggal Maka anaknya yang ditinggal namanya yatim Kalau yang meninggal ibunya Maka anaknya disebut yatu Kalau ayah dan ibunya keduanya meninggal Maka disebut anak yang ditinggal adalah disebut yatim piatu Tapi dengan syarat garis bawah Dia belum dalam usia balik Belum balik Dalam ajaran Islam Kita dianjurkan untuk memperhatikan Anak yatim ataupun yatim piatu Karena mereka dalam kondisi yang seperti itu Sangat butuh bantuan dari kita sesama muslim Baik, perhatian itu dalam bentuk materi Mencukupi segala kebutuhannya Kalau dia masih dalam usia sekolah Maka kita bantu biaya sekolahnya Dan biaya kebutuhan sehari-hari Kalau dari segi kebutuhan kita berikan rasa aman Kasih sayang dan peran kita sebagai orang tua kepada anak Kalian mungkin punya teman yatim Nah itu kalian perhatikan teman-teman kalian yang yatim Pahalanya sangat besar sekali anak-anak apabila kita menyayangi anak yatim Sebaliknya apabila kita menghardi anak yatim Maka laknat Allah pun akan tertuju kepada seorang yang menghardi anak yatim Makanya di dalam Al-Quran Anak atau orang yang menghardi anak yatim Menghardi itu apa Tepu? Berhardi itu menyakiti hatinya Membentak Menganiaya Mengambil hartanya Nah itu dia dinamakan Orang yang Tanda-tanda munafik Tanda-tanda pendusta agama Tanda-tanda pendusta agama adalah Orang yang menghardi anak yatim Sangat besar dosanya anak-anak Menghardi anak yatim Rasulullah SAW sendiri adalah Seorang anak yatim ketika Dilahirkan oleh ibunya Karena dalam usia Kandungan 8 bulan Ayahnya sudah meninggal Jadi ketika Rasulullah lahir Itu ayahnya sudah Tidak ada Hanya tinggal dengan ibu Ibunya Baiklah Untuk menyikat waktu Anak-anak Segera dibuka halaman 38 Kita akan belajar hadis Tentang menyayangi anak yatim Yang dirapatkan oleh Imam Bukhari Bu Yuli Bu Yuli hantarkan Kita menghafalkan Perayat Dia lebih mudah Saya baca dulu Maafkan anak-anak Sebelum saya lanjutkan Ini di halaman 38 Ini ada Kesalahan cetak mungkin Dari penerbitnya Ini kolanya hanya satu Seharusnya kata-kata Kata-kata kata Kata-kata itu dua kali An sahli benin Sa'din R.A Kola Selanjutnya ada Kola Rasulullah S.A.W Kamu tambahkan sendiri ya Pakai pensil boleh Pakai pulpen boleh Dua ya Jadi kolanya dua Dari sahli benin Sa'din R.A Berkata Terus Kola Rasulullah S.A.W Berkata Rasulullah Atau ngendikan Rasulullah S.A.W Kita langsung masuk hadisnya Anawakafilul yatini Fil jannati Hakadha Wa asyarobissababati Walwusto Wa farrojabainahuma Syai'ah Biasanya Kalau ini kalian Belajarnya tidak secara daring Bu Yuli Memandu Saya potong-potong Terus saya pandu Diucapkan berkali-kali Walaupun ini daring Bu Yuli juga ingin Memandu kalian Tirukan nanti Lafal yang disiapkan Bu Yuli Sebanyak Tiga kali Bu Yuli dulu Baru nanti kalian Bismillahirrohmanirrohim Ayo Ayo ulangi Anawakafilul yatini Lagi Anawakafilul yatini Lagi Anawakafilul yatini Diulangi tiga kali Biasanya Kalau nanti Tindak daring Tindak daring Bu Yuli satu-satu Gitu Saya suruh Mengucapkan Ya Filjanati hakadha Filjanati hakadha Filjanati hakadha Ya Tiga kali Lanjutnya Wa asyarobis sababati walwusto Ya Tirukan Wa asyarobis sababati walwusto Lagi Wa asyarobis sababati walwusto Tiga kali Atau bahkan kamu bisa mengulangi setiap ayat lima kali Ya Pokoknya Biar cepat Hafal Wa farroja bainahuma syai'ah Ayo ulangi tiga kali Wa farroja bainahuma syai'ah Wa farroja bainahuma syai'ah Diulangi Tiga kali Ya Baiklah anak-anak Itu tadi caranya menghafalkan Hadis Atau ayat dalam Al-Quran Itu dengan cara diulangi Berulang kali Oke Nanti kamu juga seperti itu Berapa potongan hadis saja dulu Dihafalkan Kalau sudah hafal Ditambah lagi Oke Seperti itu akhirnya kita Sampai pada Hadis yang terakhir Atau ayat dalam Al-Quran yang terakhir Sudah ini anak ya Saya rasa cukup sekian Ini perintahnya Bu Yuli adalah Kalian menghafalkan Hadis tentang Anak Yatim ini Di video Kalau sudah hafal Dikirimkan ke Bu Yuli Oke Saya tunggu Mulai hari Senin ini Sampai hari Sabtu Kalau kamu benar-benar menghafalkan Dengan sungguh-sungguh Insya Allah Sampai hari Sabtu Sudah hafal Oke Untuk kali ini Materinya adalah Menghafal Tugasnya Bukan materinya Tugasnya menghafal Hadis tentang Menyayangi anak Yatim Cukup sekian anak-anak Dari Bu Yuli Untuk pertemuan kali ini Kita tutup bersama-sama Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wattubu ilaih Amin Ya Rabbil Alamin Akhirukalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh